Assalamualaikum wr. wb Dicebutkan nama ibu dan tanggal lahir ibu Susi tanggal 28 ke bulan Boleh dilihatkan ya pergelang tangannya biar sesuai Ini atas sudah sesuai ya bu ya Nah disini tujuan saya kesini untuk memeriksakan sistem digestif pada ibu Untuk mengetahui bagian abdomen atau bagian perut Serta mengevaluasi bagian abdomen pada sistem percenaan ibu Disini dilakukan sekitar 10 menit Apakah ibu sudah bersedia? Bersedia Alhamdulillah saya mulai untuk melakukannya ya bu Periksa, periksakan semua alat yang dibutuhkan Lalu yang kedua Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tertutup Dan cahaya yang cukup untuk menjaga privasi pasien Lalu minta pasien untuk berkemi dahulu agar visi Fisika uriania kosong Persiapan pada perawat yaitu mencuci tangan terlebih dahulu Lalu menggunakan sarung tangan atau handscore Pemeriksa berdiri di samping pasien Pemeriksaan fisik sistem digestif dapat dilakukan dengan 4 metode Yaitu infeksi, palpasi, akuturasi, dan perkusi Untuk memudahkannya disini menjadi 4 kuadran Izin untuk membukanya bajunya ya ibu Nah disini ya Cara mudah untuk membagi abdomen Kuadran untuk menggunakan garis Vertikal dan horizontal Yang saling berpotongan di umbilikus Kuadran itu adalah Kuadran kanan atas Kuadran kanan atas itu ada RUQ Kuadran kanan bawah ada RLQ Kuadran kiri atas ada LLQ Dan kuadran kiri bawah ada LLQ Pasal pertama yaitu ada infeksi Dan disini amati bentuk perut pasien Apakah warna kulitnya Apakah ada benjolannya Atau ketidak simetrisannya Lalu amati gerakan-gerakan kulit pada perut Saat inspirasi dan ekspirasi Pada pasien kulitnya berwarna coklat Permukaan perut rata dan tidak ada benjolan Yang kedua ada auskultasi Kegunaan auskultasi ini Ialah untuk mendengarkan suara peristastik Usus dan bisik pembuluh darah Dilakukan selama 2-3 menit Mendengarkan suara peristastik Usus Dia fragma teleskop Diletakkan pada dinding atlormen Lalu dipinahkan Ke seluruh bagian atlormen Suara peristastik usus Terjadi akibat adanya gerakan Cairan dan udara Dalam usus Bila terjadi obstruksi usus Peristastik meningkat Disertai rasa sakit Bila obturasi makin berat Adomen tampak membesar dan tegang Peristastik lebih tinggi Seperti dentingan keping uang pada logam Selanjutnya mendengarkan suara pembuluh darah Periksa pada bagian prokus dan umilikus Pada vertikal Tidak ada bunyi peluit Lalu kemudian pada kiri dan kanan Terdapat arteri renalis Tidak ada bunyi peluit Kemudian pada bagian arteri penalis Pada adnormen bagian kiri bawah Dan kanan Tidak ada bunyi peluit Selanjutnya yang ketiga Yaitu ada fase perkusi Perkusi dilakukan pada Seluruh bagian adnormen Dimulai dari kualian kanan atas Dengan menggunakan jari Sebagai Plesimeter Kemudian diketuk Tarik nafas Buang Apakah terasa sakit? Tidak 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 Tendengar bunyi timpani Dan tidak ada rasa sakit Pada bagian perut pasien Berarti pasien dalam keadaan normal Selanjutnya yang keempat Yaitu ada palpasi Pemeriksaan dengan jalan meraba Atau dengan tekanan pada daerah Yang mengalami masalah Apakah terasa sakit? Tidak Tarik nafas Apakah terasa sakit? Tidak Tarik nafas Apakah terasa sakit? Tidak Tarik nafas Apakah terasa sakit? Tidak Palpasi ringan Addomen dibagi di setiap kuadran Jika terasa sakit Saat melakukan palpasi pada bagian kuadran kanan bawah Dimana terdapat appendix Maka dapat dikatakan pasien mengalami appenditis atau susbuntu Selanjutnya melakukan pemeriksaan dari abdomen Ada iliopsis sains Pasien diminta untuk berbaring ke sebelah kiri Maaf ibu dibantu untuk berbaring ke sebelah kiri ya Kaki pasien Ditarik ke belakang Apakah ibu terasa sakit? Tidak Tidak Berarti dibantu lagi ya Tanda soas positif Bila timbul rasa sakit di bagian perut Berarti itu menimbulkan muskulus Muskulus soas kanan oleh appendix Yang meradang akut akan menimbulkan tanda soas kanan Selanjutnya ada obturator sains Pasien diminta berbaring kembali seperti ini Lalu Paha pasien dipanggul dengan lutut dibengkokkan Dan merotasi tungkai ke arah dalam dan luar sendi Apakah ibu terasa sakit? Tidak Nyeri timbul jika ada peradangan di dekat muskulus obturator Namun pada pemeriksaan pasien tidak merasakan sakit Lalu ada fase terminasi Tapi kan kembali pasien Tanya keadaannya Apakah keadaan ibu sekarang Sudah merasa nyaman atau gimana Atau masih merasa kesakitan? Tidak Berarti sudah tidak merasa sakit ya ibu ya? Jika sekarang Saya sebagai perawat sudah melakukan pemeriksaan pada ibu Jika nanti ibu ada perlu apa-apa Bisa hubungi saya Atau pencet bell yang di sebelah ibu ya Terima kasih ibu sebelumnya Terima kasih ibu Terima kasih ibu